Chen Xiang menentang kuasa dewa bagian 260. Chen Xiang merasa bahwa dia telah membayar lebih sedikit kristal spiritual dan bisa berteleportasi ke sini sudah tidak buruk. Namun, orang-orang kaya yang memasuki susunan transmisi bersamanya tidak berpikir demikian. Mereka berharap dapat kembali ke Clear Lake Immortal Palace sekarang dan memarahi orang yang bertanggung jawab atas teleportasi. Lagi pula, tempat ini dekat dengan negeri segudang dan abadi, jadi meskipun ada binatang buas yang kuat, mereka tidak akan berani muncul di sini. Jika tidak, mereka akan dengan mudah ditangkap oleh para ahli di negeri segudang dan abadi. Benda-benda yang ada di tubuh binatang buas yang kuat semuanya bagus untuk memurnikan pil, dan benda-benda itu juga bisa dijual dengan harga kristal spiritual yang banyak. Selain Chen Xiang yang tidak memiliki keluhan apapun, ada orang lain yang tidak mengatakan apapun. Saat dia muncul di sini, setelah mengetahui arah negara segudang dan abadi, dia segera bergegas maju seperti Chen Xiang. Kecepatannya tampaknya lebih cepat daripada kecepatan Chen Xiang. Ada seorang pria yang sangat cepat mengikuti di belakangmu. Namun, dia sepertinya sengaja menjaga jarak darimu, agar dia tidak menyusulmu. Dia sengaja mengikuti di belakangmu. Kata Long Sui. Chen Xiang juga memperhatikan bahwa dia menggunakan metode tur surga untuk melihat orang yang mengikuti di belakangnya, dan menemukan bahwa itu adalah pria yang sangat lembut dan cantik. Dia tampak sangat halus dan halus, dengan dua kumis tipis di bawah hidungnya dan sepasang mata yang sedalam lautan. Meskipun pakaian di tubuhnya tidak terlalu mewah, hal itu membuat orang merasa bahwa dia memiliki temperamen yang sangat mulia. Orang ini tidak sederhana, kata Chen Xiang, tetapi orang itu tidak memiliki niat buruk, seolah-olah dia hanya mengikutinya untuk menentukan arah. Hmm, sebenarnya aku tidak bisa melihat kekuatannya, kata Long Sui. Chen Xiang sengaja berhenti, lalu mengeluarkan pelat abadi pemandu dan melihat ke arah. Pria tampan itu juga berada di dekatnya, dia berjalan ke sisi Chen Xiang dan dengan hati-hati melihat piring abadi yang memandu. Arah ini benar, negeri segudang dan abadi ada tepat di depan kita. Pria itu tersenyum pada Chen Xiang, saudaraku, ini pertama kalinya kamu pergi ke negeri segudang dan abadi, kan? Chen Xiang menyimpan piring abadi yang membimbing, dan menjawab sambil tersenyum, ya, saya khawatir kita menuju ke arah yang salah. Pria tampan itu berkata, saya sudah lama berada di negeri segudang dan abadi, dan saya selalu menggunakan susunan transmisi. Ini pertama kalinya aku menggunakan metode ini untuk kembali ke negeri segudang dan abadi, ayo pergi bersama. Chen Xiang mengangguk, lalu berlari ke hutan bersama. Dalam perjalanan, Chen Xiang mengetahui bahwa nama pria itu adalah He Feng, tetapi Chen Xiang merasa ini bukan nama aslinya, tentu saja Chen Xiang juga menggunakan nama palsu. Saudara Yan, mengapa kamu terburu-buru pergi ke negeri segudang dan abadi? Dia Feng bertanya, Kong, apa itu? Aku hanya ingin melihat pil di dalamnya dan menemukan sesuatu yang cocok. Chen Xiang berkata dengan jujur, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan negara segudang dan abadi. He Feng sedikit kecewa, dan berkata, Raja Abadi dari negeri segudang dan abadi akan turun tahta, dan akan menyerahkan tahta kepada seorang pangeran. Menurut aturan negara segudang dan abadi, Raja Baru akan naik tahta, dan upacara akbar akan diadakan. Tentu saja, saat ini, banyak orang pergi ke negara segudang dan abadi untuk menjilat negara segudang dan abadi pangeran yang memiliki harapan untuk menjadi Raja Baru. Mata Chen Xiang berbinar, dan bertanya, negara segudang dan abadi adalah kekuatan pil yang hebat, saya ingin tahu apakah mereka akan mengadakan kompetisi pemurnian pil. Inilah yang dinanti-nantikan oleh Chen Xiang, tetapi tidak mudah untuk mendapatkannya, dan dia bahkan mungkin harus mengekspos dirinya sendiri ketika saatnya tiba, namun, jika itu adalah ramuan obat yang sangat berharga, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga. Tentu saja ada. Saudara Yan, kamu sebenarnya ah. Ahli alkimia, saya benar-benar tidak bisa melihatnya. He Feng sedikit terkejut, karena dia tidak merasakan aura apapun dari tubuh Chen Xiang. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Chen Xiang adalah murid dari sekte terkenal, tetapi melihat bahwa Chen Xiang tidak tahu tentang masalah negara segudang dan abadi, dia tidak terlalu melihatnya. Chen Xiang tertawa, saya telah belajar sedikit, ketika saatnya tiba, saya hanya ingin ikut bersenang-senang. Bagaimana dengan Anda, Saudara He? Anda pergi ke negeri segudang dan abadi hanya untuk itu. He Feng menggelengkan kepalanya, saya dari negeri segudang dan abadi, dan kali ini, saya dipanggil kembali oleh, seorang pangeran telah memanggil saya kembali untuk mengumpulkan kekuatan saya guna memperjuangkan tahta. Pada saat itu, pasti akan ada pertempuran rahasia, dan banyak orang yang tersebar di sembilan langit bergegas menuju negeri segudang dan abadi. Sebelum saya datang ke sini, saya sudah menanyakan tentang negeri segudang dan abadi, dan tidak ada yang menyebutkan hal ini kepada saya. Chen Xiang mengerutkan kening, dia memang bertanya dengan sangat hati-hati. Sepertinya Saudara Yan adalah seorang kultifator nakal. Hanya sedikit kekuatan besar yang mengetahui hal ini. He Feng tiba-tiba tercerahkan, tetapi hatinya masih terkejut, karena di matanya, Chen Xiang juga seorang ranker yang tak terduga. Saat ini, ada tujuh pangeran di negeri segudang dan abadi yang semuanya adalah raja abadi, jadi yang paling memiliki harapan adalah tujuh pangeran ini. Di antara mereka, pangeran ke-6 berada di tahap tengah tahap raja abadi, dan adalah yang terkuat oleh karena itu, jika enam pangeran lainnya menghadapinya, mereka pasti akan merasakan banyak tekanan. Kata He Feng, Chen Xiang tidak pernah berpikir bahwa bagian dalam negeri segudang dan abadi akan begitu rumit, tetapi dia segera memikirkan sesuatu dan berkata, jadi maksudmu, enam pangeran lainnya mungkin akan bergandengan tangan untuk menangani pangeran ke-6, dan raja segudang dan abadi yang asli tidak peduli. Raja segudang dan abadi tidak akan menunjuk seorang penerus. Selama sudah waktunya baginya untuk menunjuk seorang penerus, dia akan meninggalkan negeri segudang dan abadi dan pergi ke suatu tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Dia Feng menghela nafas. Kalau begitu, Saudara He, kamu termasuk pangeran yang mana? Chen Xiang bertanya lagi, dia sudah merasakan bahwa He Feng ingin mengikatnya. Pangeran ke-6, He Feng berkata, dia sudah tahu bahwa Chen Xiang adalah orang yang pintar, dia benar-benar ingin mengikatnya. Aku ingin tahu apakah Saudara Yan ingin mengikuti pangeran ke-6, tanya He Feng. Saya tidak mau. Saya terbiasa bebas dan tidak terkekang. Saya tidak ingin ikut serta dalam perselisihan seperti ini. Chen Xiang segera menolaknya. Sebelumnya, ketika dia berada di Ditian, dia selalu berada dalam perselisihan seperti ini, tetapi sekarang jarang dia begitu bebas dan tidak terkekang. He Feng menghela nafas ringan, lalu menyerahkan tablet giok kepada Chen Xiang dan berkata, jika Anda punya ide, ambil tablet giok ini dan pergi ke wilayah pangeran ke-6 untuk menemukan saya. Anda dapat dengan mudah menemukan saya. Pertarungan memperebutkan tahta tidak akan berakhir begitu cepat. Sebaiknya kamu berhati-hati terhadap pangeran pertama saat kamu pergi ke negeri segudang dan abadi. Orang ini adalah yang paling jahat dan kejam. Dia akan menggunakan segala cara untuk mengikat beberapa orang agar bergabung dengannya. Setelah Chen Xiang menerima tablet giok, He Feng tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan menghilang dalam sekejap mata, menyebabkan Chen Xiang diam-diam berseru kaget. Kekuatan He Feng ini jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Aku yakin dia setidaknya berada di level Raja Abadi. Lumayan kalau pangeran ke-6 memiliki orang yang begitu kuat di bawahnya. Aku ingin tahu siapa pangeran ke-6 itu. Saat itu, aku juga mengenal beberapa orang berpengaruh di negeri segudang dan abadi, kata Sumi Yao. Siapa yang peduli, aku akan masuk untuk mendapatkan kristal spiritual. Aku tidak ingin terlibat dalam omong kosong semacam ini. Chen Xiang menyimpan tablet giok itu. Situasi di negeri segudang dan abadi saat ini sangat tegang. Dia merasa bahwa dia harus dapat menemukan peluang untuk menghasilkan banyak uang. Oh benar, aku ingat Raja Abadi dari negeri segudang dan abadi saat itu bermargah, Sumi Yao tiba-tiba berkata. Setelah berjalan keluar dari hutan, Chen Xiang berdiri di tempat yang tinggi dan melihat kekejauhan. Dia hanya bisa melihat bayangan buram dari beberapa istana abadi yang besar. Meskipun dia bisa melihatnya, bayangan itu sangat kabur dan jaraknya masih sangat jauh. Ini hanya beberapa di luar. Ada lebih dari 100 istana abadi di seluruh negara segudang dan abadi. Gumam Sen Siang, ini adalah kekuatan negara abadi untuk dapat mengendalikan begitu banyak istana abadi yang besar dan ada banyak kekuatan seperti itu di negara abadi. Alam Surga Negara segudang dan abadi ini seharusnya dianggap cukup kuat sebanding dengan kekuatan seperti istana ilahi penekan iblis dan istana ilahi api. Namun, negara ini dianggap sebagai negara abadi yang relatif netral dan jarang bertarung dengan negara lain. Kata Sumeyao, Sen Siang datang ke istana abadi terdekat, yang sedikit lebih kecil dari istana abadi Banteng Surgawi, tapi dia tidak berencana untuk tinggal di sini, dia ingin pergi ke istana utama, yang merupakan pusat kekuasaan negara segudang dan abadi, dan dikatakan bahwa istana abadi setara dengan domain surgawi dari istana abadi lainnya. Dia baru saja memasuki istana abadi dan berjalan-jalan sebentar sebelum pergi. Awalnya, dia ingin menggunakan susunan transmisi, tetapi dia tidak memiliki kristal spiritual yang tersisa. Dia hanya punya sedikit yang tersisa, mungkin cukup untuk tinggal di sebuah kamar atau semacamnya. Ini adalah pertama kalinya dia begitu miskin. Saat pembuluh darah nagaku berevolusi menjadi kristal spiritual, aku akan menjadi orang terkaya di sembilan surga. Sen Siang berpikir dalam hatinya sambil menghibur dirinya sendiri. Sen Siang menggunakan tiga hari, dan menggunakan kecepatan tercepatnya untuk bergegas ke istana utama kelompok istana segudang dan abadi. Tembok di sini tidak terlalu tinggi, dan sedikit lebih pendek dari tembok setinggi 30 ribu zang di istana abadi banteng surgawi. Apalagi tembok tinggi di sini terlihat seperti terbuat dari kayu, dan bertekstur kayu, berdiri di bawah tembok yang mengjulang tinggi ini, Sen Siang segera merasa bahwa dia sangat kecil. Istana abadi raksasa semacam ini, bahkan Raja Abadi akan kesulitan untuk menghancurkannya. 10 ribu kristal spiritual, salah satu penjaga melihat bahwa Sen Siang tidak mengetahui aturan, dan ingin membuat janji dengan pintu tanpa memberikan kristal spiritual, dan segera menghentikannya. Sen Siang tidak memiliki kristal spiritual apapun sekarang, tetapi itu tidak berarti dia miskin, jika dia membuang salah satu obat tingkat suci tingkat abadi yang dia miliki, itu akan menimbulkan keributan. Ini, Sen Siang mengeluarkan tablet Giyok dari harta sihir penyimpanan dengan susah payah. Ini diberikan kepadanya oleh He Feng sebelumnya. Melihat tablet Giyok ini, penjaga itu segera merasa sangat menghormatinya dan buru-buru menyingkir untuk membiarkannya masuk. Sen Siang diam-diam senang, dan kemudian melangkah masuk. Token Giyok ini benar-benar barang bagus. Token ini bisa menyelamatkanku 10 ribu kristal spiritual. Sen Siang diam-diam bahagia di dalam hatinya, dan kemudian, dia menyimpan token Giyok itu. Saat memasuki istana abadi, Sen Siang merasa bahwa tempat ini jauh lebih kuat daripada istana abadi Banteng Surgawi, terutama karena kekuatan orang-orang di sini, ada banyak makhluk abadi tahap menengah dan akhir, dan harta serta pil yang dijual di toko berkualitas tinggi dan beragam, tetapi harganya sangat tinggi. Setelah berjalan-jalan di luar, Sen Siang merasakan sakit kepala, karena dia hanya bisa melihat, karena dia tidak memiliki kristal spiritual. Terutama ketika dia memasuki beberapa toko pil, dia ingin mencoba pil yang dimurnikan oleh beberapa yang disebut ahli terkenal. Bajingan kecil, kamu menjadi sasaran. Saat Sen Siang keluar dari toko pil, kata Long Sui, saya tidak menyinggung siapapun. Sen Siang baru memasuki istana abadi selama empat jam, dan bahkan belum berbicara sepatah katapun kepada siapapun, namun dia telah menjadi sasaran. Long Sui berkata, menurutku juga begitu, tapi aku mengenali penampilan pria itu. Dia menyembunyikan dirinya dengan sangat baik sebelumnya, dan aku bahkan tidak menyadari bahwa dia mengikuti kita sepanjang jalan dari pintu. Saya mengerti. Mungkin karena saya menggunakan tablet Giyok itu, sepertinya saya harus mengubah penampilan saya. Saya perlu mengubah penampilan saya. Sen Siang terus berjalan-jalan, tetapi dia memiliki tujuan berjalan-jalan, dan itu adalah untuk menyingkirkan orang-orang yang mengikutinya. Tidak lama kemudian, Sen Siang berubah menjadi pria paruh baya dan berjalan melewati orang yang mengikutinya, dia mencibir dalam hatinya, terus ikuti ilusi yang diciptakan oleh naga nakal kecil. Long Sui tertawa lembut, mari kita lihat berapa lama dia bisa mengikuti kita setelah sekitar satu bulan. Sen Siang melewati banyak penginapan dan hotel mewah, dia benar-benar ingin masuk dan bersenang-senang, tetapi dengan kristal spiritual di tangannya, dia bahkan tidak mampu untuk tinggal di penginapan paling biasa. Ayo naik ke tembok dan melihat pemandangan. Sen Siang hanya berjalan-jalan di sekitar lingkaran luar, di tengahnya adalah area istana, ada lebih banyak ahli di dekatnya, dan bahkan ada pertempuran rahasia yang sedang terjadi. Ada banyak orang di atas tembok tinggi. Saat ini, langit cerah dan tembok tinggi tidak tertutup awan, mereka bisa mengabaikan istana utama di bawah. Namun, mereka hanya dapat melihat sebagian kecil saja. Di luar itu, semuanya kabur. Namun, mereka masih bisa melihat banyak gedung-gedung tinggi dan megah. Ledakan Di langit biru, suara gemuruh yang keras terdengar, mengejutkan orang-orang di dalam serangan utama, mereka semua mengangkat kepala untuk melihat ke langit, hanya untuk melihat sebuah pintu besar muncul di langit. Itu gerbang naga, klan naga kekaisaran ada di sini. Kata Long Suei. Pintu emas ini diukir dengan segala jenis naga. Setelah pintu terbuka, auman naga keluar, menyelimuti seluruh langit. Itu sangat menakutkan, seolah-olah seekor naga besar akan turun. Ini adalah artefak suci teleportasi dari klan naga kekaisaran. Namanya gerbang naga, dan dapat berteleportasi kemana saja di sembilan langit. Long Suei menjelaskan, cahaya kemasan keluar dari gerbang naga, dan kemudian gerbang naga menghilang, hanya mengisahkan kabut emas yang berputar di langit. Di bawah tembok tinggi, lebih dari sepuluh orang berjubah emas muncul, mereka pasti kaisar naga yang baru saja keluar dari gerbang naga. Ada dua naga suci. Sisanya adalah naga api dan sejenisnya, tetapi mereka semua memiliki aura kaisar naga yang kuat. Yang terkuat harus memiliki kekuatan raja naga, kata Long Suei. Suaranya membawa niat membunuh yang tajam. Sen Siang jarang melihat Long Suei dengan niat membunuh seperti itu. Sen Siang bertanya, apakah itu musuhmu? Klan naga kekaisaran ini harus mematuhi aturan negeri segudang dan abadi dan masuk melalui pintu, namun, saat dia memasuki pintu, dia dengan cepat berlari menuju susunan transmisi terdekat, dan banyak orang bahkan tidak melihat penampilannya sebelum mereka diteleportasi. Mereka seharusnya menuju ke wilayah tengah. Awalnya, Sen Siang tidak berencana untuk menghajar keributan semacam ini, tetapi dia kekurangan kristal spiritual sekarang, dan juga ingin melihat apakah dia dapat mengambil satu atau dua naga dan menyempurnakan sejumlah pil naga untuk memuaskan keinginannya. Oleh karena itu, setelah berdiskusi dengan Long Suei dan yang lainnya untuk sementara waktu, dia memutuskan untuk ikut bersenang-senang dan melihat apakah dia bisa mengambil beberapa barang bagus. Bahkan jika dia bisa mendapatkan mayat makhluk abadi, mengeluarkan Celestial Elixir tetap akan menghasilkan keuntungan. Sen Siang, yang memiliki ide menghasilkan uang dari kematian, berjalan jauh melalui istana abadi yang besar menuju area pusat untuk melihat apakah dia bisa mendapatkan keuntungan. Dia merasa kemampuannya dalam menyekam minyak di telapak kakinya sangat bagus, jika dia tidak pergi kali ini, dia pasti akan mengecewakan leluhurnya. Sepertinya tidak ada pertempuran besar. Aku datang tanpa alasan. Sen Siang sedikit kecewa dalam perjalanan karena dia melihat banyak orang yang sama seperti biasanya. Ada banyak ruang kosong di istana abadi yang digunakan untuk berperang. Sen Siang melewati banyak hutan tak berpenghuni di sepanjang jalan, tetapi dia tidak melihat adanya pertempuran besar. Ini mungkin belum dimulai. Kompetisi semacam ini kurang lebih akan berubah menjadi pertempuran besar. Mungkin klan naga kekaisaran dan ras bulu kekaisaran baru saja bertemu dan berdebat dalam hal momentum. Kata Long Sui, di lingkaran luar istana utama, Sen Siang bahkan tidak mampu untuk tinggal di rumah. Sekarang setelah dia sampai di area pusat, dia menyadari bahwa meskipun dia tidur di jalanan, dia masih akan diusir. Area pusat negara segudang dan abadi ini memang kuat. Aku benar-benar ingin membongkar ubin lantai dan menjualnya. Sen Siang berjalan di atas ubin lantai dan menemukan bahwa semuanya terbuat dari sejenis batu yang aneh. Ada butiran roh di atasnya yang dapat mengumpulkan energi abadi, menyebabkan energi abadi di area tengah menjadi sangat padat. Dia dengan hati-hati mengamati salah satu ubin lantai, dan butiran roh di atasnya sangat dalam dan rumit, sulit membayangkan ada begitu banyak ubin lantai di sini, dan setiap ubin memiliki butiran roh seperti itu. Jika seseorang tidak memiliki kemampuan tertentu, akan sangat sulit bagi mereka untuk bertahan hidup di sini, hanya melakukan apa saja akan mengharuskan mereka menghabiskan sejumlah besar kristal spiritual. Sepertinya hanya orang miskin sepertiku yang punya ide untuk tidur di jalanan. Sen Siang memandangi orang-orang yang lewat dan tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Bukankah ada orang yang tidur di tanah di depan kita? Kamu bisa menemaninya, kata Long Sui sambil tersenyum. Sen Siang melihat ke depan dan melihat seorang lelaki tua yang ceroboh terbaring di pintu masuk toko obat mujarab. Orang tua ini sedang memegang tulang besar yang bentuknya seperti sapu, daging di tulangnya sudah dimakan. Orang seperti itu, di area pusat yang mempesona ini, sungguh mempesona. Beberapa orang yang lewat sedikit mengernyit, tapi anehnya, dia tidak diusir. Sen Siang berjalan mendekat, ingin melihat dewa macam apa ini, tidur di tempat seperti itu seperti tidur di rumahnya sendiri, tanpa sedikitpun kesopanan. Dia berjalan mendekat dan melihat lebih dekat. Segera, dia tercengang. Kemudian, dia melihat lebih dekat, dan sepertinya dia tersambar petir. Ini, Tuan. Sen Siang berteriak beberapa kali di dalam hatinya. Orang tua ini sebenarnya adalah gurunya, Wong Kam Tin. Ternyata orang tua gila ini. Aku bahkan tidak menyadarinya. Long Sui juga sangat terkejut. Wong Kam Tin mendapati seorang pria paruh baya sedang menatapnya dengan mata terbelalak. Dia segera mengangkat kepalanya dan berteriak, apa yang kamu lihat? Pernahkah kamu melihat orang lain tidur di jalanan? Apakah kamu berani tidur di jalanan? Apakah kamu tega tidur di jalanan seperti saya? Jika tidak, lalu cepat keluar dari sini. Jangan menatapku dengan mata cemburu dan mengganggu tidurku. Petik 2 Sen Siang ingin menghampiri dan menendangnya dua kali, lalu melarikan diri secepat yang dia bisa. Awasi kakiku. Berpikir untuk melakukannya, dia benar-benar menghampiri dan menendang Wong Kam Tin. Tendangannya sangat cepat, namun Wong Kam Tin juga mengelak dengan cepat dan tidak tersapu oleh tendangan terbang Sen Siang. Bajingan, seorang pria menggunakan mulutnya dan bukan tinjunya. Kamu sebenarnya tidak menggerakkan tanganmu, kamu langsung menggerakkan kakimu. Wong Kam Tin segera menjadi marah, dan setelah dia selesai memarahi, dia menyadari bahwa Sen Siang telah menghilang. Sen Siang sudah seperti kelinci, berlari menyelamatkan hidupnya di jalanan. Dia sangat menyadari amarah orang tua gila ini, jika dia tertangkap olehnya, dia pasti akan dipukuli di jalan. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Wong Kam Tin tidak menyadari bahwa orang ini adalah Sen Siang, dia hanya merasa orang ini sangat bosan, benar-benar datang dan memprovokasi dia yang sedang tidur di jalan. Yang membuatnya semakin marah adalah orang ini berlari sangat cepat. Barusan, sekelompok orang masih memperhatikan kedua orang aneh ini. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berkulit tebal yang sedang tidur di jalanan, sedangkan yang lainnya sedang bosan. Dia memperhatikan lelaki tua ini dari jarak dekat dan bahkan menendangnya. Awalnya, semua orang mengira akan ada adegan perkelahian para huligan di jalan, namun siapa sangka kecepatan Sen Siang yang seperti kilat akan membuat banyak orang merasa malu dengan inferioritas mereka. Yang lebih mengejutkan lagi adalah lelaki tua yang tertidur di jalan itu sebenarnya juga sangat cepat. Memang ada harimau yang meringkuk dan naga tersembunyi di wilayah tengah negeri segudang dan abadi. Sepertinya aku harus memiliki kekuatan meskipun aku bosan, kalau tidak, kalau aku tertangkap, aku pasti akan dipukuli sampai mati. Sen Siang tidak bosan, dia hanya ingin memancing Wong Kam Tin ke tempat yang tidak ada orangnya, itulah sebabnya dia menggunakan metode ini. Tentu saja, dia dapat mengirimkan transmisi suara, tetapi dia khawatir setelah Wong Kam Tin, orang tua gila ini, mengetahui bahwa itu adalah dia, dia akan memukulinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Akhirnya, Sen Siang dengan putus asa berlari ke padang rumput yang jauh dari kerumunan, dan berteriak, Tuan, ini saya, saya Sen Siang. Apa? Bajingan kecil, kamu benar-benar berani memprovokasiku di jalan. Apakah kamu lelah hidup? Wong Kam Tin segera berteriak, dia meningkatkan kecepatannya, dan dalam sekejap, dia mengejar Sen Siang, lalu langsung menyapanya dengan tinjunya. Sen Siang segera menghindar, menghindari pukulan kacau itu. Ketika Wong Kam Tin mendengar bahwa Sen Siang ada di sini untuk menghasilkan banyak uang, matanya langsung berbinar. Ketika dia berada di Ditian, dia sudah tahu bahwa Sen Siang adalah seorang Taipan yang memakan pil seolah-olah itu adalah nasi. Tuan, Anda telah berada di alam surga selama jangka waktu tertentu, Anda seharusnya melakukannya dengan baik. Bisakah Anda meminjamkan saya seribu atau sepuluh ribu kristal spiritual? Sen Siang menggosok tangannya dan berkata, saya membutuhkan kristal spiritual saat ini, saya kekurangan kristal spiritual. Wong Kam Tin berteriak, aku masih ingin meminjam padamu, jika saya mempunyai seribu atau sepuluh ribu kristal spiritual untuk dipinjamkan kepada Anda, apakah saya masih perlu tidur di jalanan? Jika Anda tidak memiliki kristal spiritual, mengapa Anda ada di sini? Petik 2. Saya di sini untuk menghasilkan banyak uang. Sen Siang sangat kecewa. Jika kamu menjual beberapa pil atau sesuatu, kristal spiritual akan datang. Apakah kamu miskin? Wong Kam Tin menyilangkan dadanya dan berkata, berapa banyak kristal spiritual yang tersisa. Masih ada tiga ribu yang seperti ini kan? Kata Sen Siang, itu saja, itu bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Gumam Wong Kam Tin, lalu berteriak, pinjamkan aku dua ribu, aku membutuhkannya segera. Petik 2. Setelah Sen Siang menawar dengannya untuk sementara waktu, dia hanya memberinya seribu lima ratus kristal spiritual, jadi dia harus menyimpannya. Terlebih lagi, ia tidak menyangka Wong Kam Tin akan begitu miskin. Tuan, klan naga kekaisaran ada di sini. Apakah Anda ingin saya meminjamkan Anda pembunuh iblis naga hijau? Sen Siang terkekeh, jika saatnya tiba, berikan saja mutiara naga di tubuh mereka. Wong Kam Tin memelototinya, mengerutkan bibirnya dan berkata, pinjamkan aku pembunuh iblis naga hijau, menurutmu apakah hidupku terlalu panjang? Menggunakan pembunuh iblis naga hijau di alam surga sama saja dengan mendekati kematian. Meskipun aku pernah hidup selama bertahun-tahun, saya belum bosan hidup. Begitu orang-orang Yaotian dan Motian mengetahuinya, mereka pasti akan datang untuk mengambilnya. Klan naga kekaisaran dan istana abadi pedang ilahi juga berpikir bahwa pedang ini milik mereka, jadi mereka pasti akan berpartisipasi. Kekuatan besar lainnya juga akan memancing di perairan yang bermasalah untuk menghadapinya. Kamu tidak bisa menggunakan pedang ini. Kecuali kamu tidak punya pilihan lain, jangan mengekspos dirimu sendiri. Alam surga tidak seperti di Tian. Saat ini, banyak orang tidak tahu bahwa kamu sudah naik, sebaiknya kau di sini saja untuk sementara waktu, kata Wong Kam Tin. Sen siang mengangguk dan berkata, Tuan, mengapa saya tidak pergi bersamamu untuk membunuh naga itu? Saya hanya ingin bola naga, dan Anda bisa makan daging naga. Wong Kam Tin sangat suka makan daging. Saat itu, di bawah lubang langit di alam super bela diri super, dia sering memanggang daging untuk dimakan. Tidak, terlalu berbahaya untuk pergi bersamamu. Kamu akan membuatku terbunuh. Jika kamu ketahuan, aku akan mendapat masalah. Wong Kam Tin menolak. Tuan, kamu terlalu tidak berperasaan, aku baru saja memberimu seribu lima ratus kristal spiritual, kata Sen siang dengan cepat. Jika kamu ingin membunuh naga, pergilah sendiri. Apa menurutmu aku tidak tahu bahwa bola naga lebih berharga daripada tubuh naga? Kamu ingin memanfaatkanku, jadi ayo bunuh bola kita sendiri. Setelah Wong Kam Tin selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Sen siang masih ingin menanyakan beberapa pertanyaan lagi, tapi dia tidak mengejarnya. Saya pikir saya akan mendapat manfaat dari bertemu guru, bukan saja saya tidak mendapatkan apa-apa, saya bahkan membiarkan dia mengambil seribu lima ratus kristal spiritual. Sen siang menghela nafas, lalu berjalan menuju pusat area yang ramai. Bagaimana jika dia membunuh naga itu? Itu juga akan membuat marah klan naga kekaisaran, dan pada saat itu, kita tidak akan punya inti naga untuk dimakan. Long Sui berkata dengan cemas. Tuanku orang gila, dia tidak perlu kita mengkhawatirkannya sama sekali. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa bergerak secepat mungkin, aku harus mencari tahu kekuatan kaisar naga itu terlebih dahulu. Kata Sen siang, dia baru saja naik ke alam surga, dan jika dia bertarung melawan naga-naga itu, dia tidak akan berani bertindak gegabuh tanpa mengetahui latar belakang pihak lain. Tuanmu juga sangat kuat, aku bahkan tidak sadar kalau itu dia. Dia mengolah kungfu penekan naga taiji, jadi pasti ada banyak perubahan. Mungkin dia bahkan memodifikasinya sendiri, kata Long Sui. Di mata Long Sui, Wong Kam Tin selalu menjadi sosok misterius yang tidak bisa dia tembus. Wong Kam Tin sendiri berasal dari ras mayat hidup, dan memiliki umur yang tidak ada habisnya, tidak diketahui berapa lama dia telah hidup. Tetapi dahulu kala, dia pernah mendominasi seluruh alam fana, dan sekarang setelah dia datang ke alam surga dan mulai merancang kaisar naga, dia jelas bukan seorang-orang yang sederhana. Segala sesuatu di wilayah tengah normal, dan sepertinya tidak menjadi kacau karena perebutan tahta. Namun, Sen Siang merasa itu mungkin karena perebutan tahta tidak cukup intens. Sen Siang sedang mencari toko pil di sini, dia ingin melihat apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan dan memiliki tempat tinggal sementara. Kemudian, dia akan melihat perubahan situasi dan mencari cara untuk mendapatkan keuntungan besar darinya. Apakah Anda Sekte Pil? Apakah Anda memiliki tablet giyok dari Sekte Pil? Seorang lelaki tua yang bertugas merekrut alkemis menilai Sen Siang dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sen Siang telah berubah menjadi pria parubaya yang sederhana, dan penampilan seperti ini memang jarang terjadi di Sekte Pil. Kebanyakan dari mereka adalah orang tua, dan jika mereka masih muda, mereka juga akan menjadi jenius dan pasti tidak akan datang ke tempat seperti ini untuk bekerja. Level alkemis di sini hampir sama dengan di Tian, saat itu, divisi baru di Tian ditetapkan oleh keluarga bangsawan Tong Tian dan domain Seng. Untuk dapat menyempurnakan pil tingkat dasar tingkat tinggi berarti menjadi Sekte Pil, untuk dapat menyempurnakan pil tingkat dasar tingkat tinggi secara alami bukanlah masalah bagi Sen Siang, tetapi dia tidak memiliki tablet giyok dari Sekte Pil untuk membuktikannya. Saya belum mengikuti ujian, tapi saya bisa menyempurnakan pil tingkat dasar bermutu tinggi, kata Sen Siang. Jika dia menjual pil, dia juga bisa menjadi kaya, tapi itu mengharuskan dia menyalin sejumlah besar bahan obat tingkat dasar tingkat tinggi, dan kemudian memurnikannya dalam jumlah besar, itu sangat merepotkan, dan dia merasa jika dia punya waktu, dia mungkin sebaiknya mengutak atik bahan obat tingkat tinggi. Cairan ilahi ciptaan saat ini sangat berharga baginya. Melihat wajah lelaki tua itu penuh keraguan, Sen Siang dengan cemas berkata, saya dapat menggunakan bahan obat saya sendiri untuk menampilkannya. Jika saya mengikuti ujian, itu akan menghabiskan banyak uang, dan saya harus menunggu sampai ajangka waktu tertentu sebelum aku bisa mengikuti ujian, kan? Sen Siang sudah menyelidiki masalah ini. Itu benar, jika kamu bisa menyempurnakan pil tingkat dasar bermutu tinggi, kamu memang tidak akan bisa mengikuti ujian untuk sementara waktu. Terlebih lagi, harganya akan tinggi, dan banyak alkemis juga akan mendapatkan kristal spiritual sebelum itu, lelaki tua itu mengangguk, lalu membawa Sen Siang ke toko pil. Sen Siang sedang mempertimbangkan apakah dia harus mengeluarkan tablet Giyok itu atau tidak, sehingga dia bisa bergabung dengan pangeran ke-6 untuk sementara. Paling tidak, dia akan mampu melakukannya dengan baik di masa depan, namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak bergantung pada hubungan ini dan menempuh jalannya sendiri. Sebagai pemimpin yang bermartabat, dia tidak ingin bergabung dengan suatu kekuatan. Meskipun dia bisa pergi kapan saja, dia tidak mengizinkannya di dalam hatinya. Saat ini, dia hanya mendapatkan sedikit kristal spiritual di toko pil ini, dan itu tidak setara dengan bergabung dengan kekuatan ini. Dia hanya bekerja, dan bisa pergi kapan saja, dan tidak perlu mendengarkan perintah orang lain. Sen Siang ingin mengikuti lelaki tua itu ke ruang pemurnian pil, yang merupakan ruang rahasia yang dibangun jauh di bawah tanah. Di sana sangat sunyi dan aman, dan ki abadi tidak lebih buruk dari tanah. Kami punya banyak alkemis, banyak istana abadi di alam surga datang ke sini untuk membeli pil. Orang tua itu membawa Sen Siang jauh di bawah tanah. Ini adalah istana bawah tanah yang besar. Berjalan di jalan setapak, Sen Siang tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya di depannya. Hanya saja orang ini saat ini berpakaian sangat mewah, mengeluarkan pancaran cahaya yang menyilaukan. Meski tampan, ia tidak kehilangan aura seorang raja. He Feng, orang ini memang cucu kerajaan, pikir Sen Siang. Tuan muda tertua, lelaki tua itu menundukkan kepalanya sedikit dan membungku, lalu memberitahu He Feng bahwa dia telah membawa orang untuk melakukan tes pemurnian pil. He Feng menganggukkan kepalanya, kalau begitu cepat pergi, kita akan membutuhkan pil dalam jumlah besar sebentar lagi. Setelah He Feng pergi, Sen Siang bertanya dengan suara rendah, Paman, siapa dia? Lelaki tua itu segera merasakan penghormatan yang mendalam dan berkata, putra tertua pangeran ke-6, dengan kekuatan raja abadi tahap akhir, adalah salah satu eksistensi yang lebih kuat di antara cucu raja segudang dan abadi. Jangan melihatnya seperti ini, dia pernah menghancurkan istana iblis Motian sendirian. Sen Siang menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan kaget, Istana Iblis. Apakah tidak ada rekan setingkat raja iblis di sana? Lelaki tua itu terkekeh, tentu saja ada, tetapi Tuan Muda Sulung memiliki kekuatan yang sangat kuat sehingga dapat menghadapi raja iblis itu dan pada akhirnya menghancurkan seluruh istana iblis. Itu sebabnya dia sangat terkenal. Siapa namanya? Sen Siang bertanya. Dia Feng. Chen Siang mengira itu adalah nama palsu saat itu, tapi dia tidak menyangka itu benar. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia terlalu bodoh, tidak heran He Feng tahu bahwa dia adalah pria yang tidak tahu apa-apa pada pandangan pertama. Sebagai putra tertua raja abadi, mustahil baginya untuk tidak memiliki suatu kemampuan. Jangan iri padanya, kamu juga tidak buruk. Kamu yang terkuat di hatiku. Su Mei Yao terkekeh. Ya, Sen Siang memang terkejut dengan kekuatan He Feng barusan untuk bisa memusnahkan seluruh istana iblis sendirian. Kekuatan macam apa itu? Alam surga memang dipenuhi oleh para ahli. Sen Siang menghela nafas. Era ini tampaknya lebih makmur daripada era kita saat itu. Mungkinkah karena Ditian akan segera terlahir kembali? Atau apakah akan ada sembilan kaisar dan lima yang mulia yang baru? Bai Yoyu bertanya. Sesampainya di ruang pengurnian pil, lelaki tua itu memberikan tungku pil kepada Sen Siang. Sen Siang mengeluarkan satu set bahan obat relief dan, tetapi kualitasnya tidak terlalu bagus, jika tidak, itu akan dimakan oleh Long Sui saat itu. Melihat kualitas ini, lelaki tua itu sedikit mengernyit, karena meskipun dia menyempurnakannya, dia mungkin bisa menyempurnakannya dengan baik. Jika itu adalah seseorang yang baru saja menjadi sekte pil, itu akan menjadi lebih sulit. Silakan periksa. Sen Siang menyerahkan bahan obat berkualitas buruk. Saat itu, dia memiliki ramuan obat ini dalam jumlah besar, tetapi dia tidak membutuhkannya sekarang, jadi dia tidak menyalinnya. Tidak perlu, kamu bisa langsung menyempurnakannya. Sekalipun gagal, jika performamu lumayan, kami akan tetap menerimamu, kata lelaki tua itu. Jika orang tua ini tidak ada di sini, Sen Siang akan langsung menggunakan pemurnian dewa, yang akan lebih cepat. Namun, dia masih dengan patuh menggunakan alkimia peramalan. Meski kualitasnya kurang bagus, di mata Sen Siang tidak ada masalah sama sekali. Di banyak kompetisi pemurnian pil, dia sudah lama terbiasa dengannya. Mulai dari mengolah bahan obat hingga mengeluarkan api, lelaki tua itu memperhatikan dari samping. Melihat Sen Siang sangat terampil dan tenang, dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Agar berhasil memperbaikinya, dia harus menunggu beberapa saat, lelaki tua itu duduk di kursi di samping dan menunggu dengan sabar. Awalnya, dia berpikir bahwa dia harus menunggu lama, tetapi dia tidak berharap Sen Siang menyelesaikan penyempurnaannya hanya dalam waktu satu jam. Saya sudah selesai menyempurnakannya. Senior, silakan lihat. Sen Siang berdiri dan membuka tutup tungku pil. Dua pil, orang tua itu dengan cemas berjalan mendekat untuk melihat dan berkata dengan kaget. Bagaimana kamu memperbaikinya? Begitulah caraku menyempurnakannya. Nyalakan apinya lalu gunakan alkimia peramalan. Sen Siang berkata dengan sangat sederhana. Lelaki tua itu mengukur Chen Siang lagi. Dia tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya akan ada bakat seperti itu. Menggunakan bahan obat berkualitas buruk, dia mampu memurnikan dua relief dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, kualitasnya sangat bagus. Sen Siang telah menyembunyikan banyak hal, jika tidak, itu akan lebih mengejutkan. Siapa namamu? Lelaki tua itu bertanya.